Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Aibda Andrewi Bisono, personel bidokes Polda, Kalimantan Tengah, yang jasadnya ditemukan warga di kampung rawan narkoba Puntun, Palangkaraya pada Jumat kemarin. Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam, dua butir gotri, senjata air softgun, serta narkoba jenis sabu. Motif pembunuhan masih didalami petugas. Kabit Humas Polda, Kalimantan Tengah, Kombespol Eko Saputro mengatakan, dari delapan orang yang diamankan, enam tersangka terlibat langsung dalam pembunuhan Aibda Andrewi Bisono, sementara dua orang ditemukan barang bukti sabu-sabu. Selain mengemankan para tersangka, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti beberapa bilah senjata tajam jenis golok, kayu balok, dua butir gotri air softgun, yang ditemukan di tubuh korban, serta beberapa paket narkoba jenis sabu. Dari hasil visum dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, terdapat sembilan titik luka di tubuh korban. Dua luka tembak senjata air softgun, luka sayatan, serta luka akibat pukulan benda tumpul. Sementara terkait motif pembunuhan, masih didalami petugas karena para tersangka masih dilakukan pendalaman. Dua orang termasuk pelaku utama masih dalam pengejaran. Dari lapan orang yang diamankan ini, enam terlibat langsung, baik memukul, mengroyok, dan sebagainya. Kemudian yang dua, ditemukan barang bukti sabu-sabu. Jadi nanti akan kita kaitkan dengan masalah penyalah guna narkoba. Jadi ada luka tembak di leher, kemudian di telinga, itu dengan menggunakan senjata air softgun. Kemudian ada luka sayatan dan luka kekerasan akibat benda tumpul. Jadi kesemuanya dari hasil visu antara pertum, ada sembilan titik luka yang ada di tubuh korban. Keroyok begitu, Pak? Iya, keroyok. Pak, motifnya apa, Pak? Motifnya sedang kita dalami. Karena kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka ini. Masih ada pelaku lain, Pak, yang diburu, Pak? Masih ada. Ada berapa orang, Pak? Ada dua orang. Itu pelaku utama, Pak? Iya, itu pelaku utama salah satunya itu. Kasus pembunuhan terhadap Aibda Andrewi Bisono, personel bit.kes Polda, Kalimantan Tengah, terjadi pada Jumat 2 Desember sore di kampung rawan narkoba Puntun, Palangkaraya. Biasat korban ditemukan warga dirawa dekat pemukiman dalam kondisi terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk dilakukan otopsi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainyus melaporkan.